Hai Sobat Info, ketika mendengar negara Inggris, yang terlintas di pikiran kalian mungkin adalah negara yang dipimpin oleh ratu atau keluarga kerajaan Inggris bukan? Tapi selain Inggris, apakah kalian pernah mendengar tentang United Kingdom, England, atau Great Britain? Nah ternyata ketiga istilah atau nama ini sering dianggap sama oleh banyak orang. Yaitu dianggap sebagai nama lain dari negara Inggris. Padahal United Kingdom, England, dan juga Britania Raya itu berbeda loh guys. Baik dari letak hingga pembagian wilayahnya. Oleh karena itu, yuk kita cari tahu apa saja perbedaan dari United Kingdom, England, dan juga Britania Raya agar tidak tertukar atau menyamakan ketiganya. So kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. United Kingdom Nah yang pertama, kita cari tahu dulu mengenai United Kingdom atau Kerajaan Bersatu yang seringkali disingkat menjadi UK. Nah istilah Kerajaan Bersatu atau UK ini sering digunakan banyak orang untuk mendeskripsikan negara Inggris. Ternyata hal ini kurang tepat nih guys. United Kingdom bukan hanya negara Inggris, tapi terdiri dari beberapa negara. Yap, United Kingdom terdiri dari 4 negara berdaulat atau mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintah di suatu wilayah. Empat negara yang termasuk dalam United Kingdom adalah Inggris, Scotlandia, Wallace, dan juga Irlandia Utara. Sedangkan London merupakan ibu kota dari Kerajaan Inggris. Nah karena 4 negara tadi tergabung dalam United Kingdom, maka keempat negara ini mempunyai peraturan dan kebijakan yang ditentukan oleh Kerajaan Inggris. Yap, sesuai namanya, United Kingdom memiliki ratu dari Kerajaan Inggris yaitu Ratu Elizabeth II yang masih menjabat sebagai Kepala Negara. Sedangkan Kepala Pemerintahan United Kingdom dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Oh iya nih guys, United Kingdom memiliki benderanya sendiri yang sering teman-teman lihat dan dianggap oleh beberapa orang sebagai bendera Inggris. Bendera dengan tiga warna yaitu putih, merah, dan biru ini disebut sebagai bendera Union Jack yang merupakan bendera United Kingdom. Uniknya lagi nih, bendera Union Jack ini adalah gabungan dari bendera tiga negara loh, yaitu Inggris, Scotlandia, dan Irlandia. Great Britain Nah, selanjutnya nih guys, ada Great Britain atau yang dikenal juga sebagai Britannia Raya dalam bahasa Indonesia. Nah, sama seperti United Kingdom, Britannia Raya yang juga disebut sebagai Britain seringkali disebut atau disamakan dengan Inggris. Padahal Britannia Raya bukan merupakan sebuah negara loh, tapi merupakan sebuah daratan. Kalau United Kingdom terdiri dari empat negara, maka daratan Britannia Raya terdiri dari tiga negara, yaitu Scotlandia, Walls, dan juga Inggris. Karena istilah Great Britain ini sangat sering disamakan dengan negara Inggris atau digunakan untuk menyebut Inggris, penduduk Scotlandia dan juga Walls kadang protes loh, karena disebut sebagai orang Inggris. Aduh, ada-ada aja kan guys? Ya, penyebabnya tentu saja karena mereka adalah penduduk negara Scotlandia atau Walls yang berbeda dari negara Inggris. Negara terbesar yang ada di Britannia Raya adalah Inggris yang mencangkup 57% dari daratan di Britannia Raya. Sedangkan negara terbesar kedua adalah Scotlandia yang besarnya 34% daratan dan Walls adalah negara berkecil di Britannia Raya dengan wilayah sebesar 9%. Yap, sama halnya seperti negara-negara lainnya, setiap negara yang ada di Britannia Raya mempunyai bendera masing-masing loh guys. England Nah, di alam negara anggota kerajaan Inggris maupun Britannia Raya, Inggris menjadi salah satu negara yang termasuk di dalamnya. Nah, kalau kita membicarakan tentang negara Inggris, maka yang benar adalah negara yang bernama England. Inggris adalah negara terbesar yang ada di Britannia Raya, baik dalam ukuran negara maupun jumlah penduduk. Ukuran dan jumlah penduduknya yang besar ternyata membuat Inggris neringkali salah disebut sebagai daratan Britannia Raya nih. Gak hanya itu aja guys, orang-orang juga sering menyamakan Inggris dengan kerajaan Inggris karena ibu kotanya yang sama, yaitu London. Tapi sekarang kamu sudah bisa membedakan kan guys? Nah, sekarang kita akan membahas sedikit fakta unik mengenai Irlandia ya guys. Di antara negara-negara anggota kerajaan Inggris, ada sebuah negara bernama Irlandia Utara. Sebenarnya, Irlandia Utara ini terletak di daratan yang berbeda dengan Britannia Raya loh guys. Irlandia Utara menjadi bagian dari kerajaan Inggris setelah daratan Irlandia bergabung dengan kerajaan Inggris. Namun, pada tahun 1922, Republik Irlandia menarik diri dari kerajaan Inggris dan menyusahkan Irlandia Utara saja yang tergabung dalam kerajaan Inggris. Uniknya, meskipun Irlandia Utara tergabung dalam United Kingdom dan Republik Irlandia masuk ke dalam kepulauan Inggris, penduduk di Irlandia tidak ingin disebut sebagai Inggris atau orang-orang Inggris. Penduduk Irlandia mempunyai sebutan sendiri untuk diri mereka yaitu Iris atau orang-orang Irlandia. Nah, jadi dari penjelasan tadi, sekarang kamu udah ngertikan perbedaan dari kerajaan Inggris atau United Kingdom, Great Britain atau Britannia Raya, dan juga Inggris atau England. So, gimana pendapat kamu? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!